Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang digelar pada tanggal 17 Agustus 2024 menuai beragam tanggapan dari kalangan mahasiswa. Acara yang diadakan di IKN baru ini dilaporkan menghabiskan anggaran sebesar 87 miliar rupiah. Beberapa mahasiswa unhas menyatakan kekhawatiran mereka terhadap alokasi dana yang begitu besar. Mereka menyoroti bahwa di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, pengeluaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih mendesak seperti peningkatan fasilitas pendidikan, bantuan sosial, atau pengentasan kemiskinan. Kalau dari saya pribadi pas awal dengar 87 miliar sebenarnya agak sedikit kaget karena 87 miliar itu uang yang cukup banyak tapi saya rasa pasti dalam persiapan kemerdekaan itu banyak yang harus dilakukan seperti misalnya persiapan pertunjukannya, kostum-kostum, dan sebagainya mungkin ditanggung sumber sama pemerintah jadi kita tidak boleh langsung bilang banyaknya dana yang digelontorkan buat ini mengacara satu hari saja. Tapi mungkin kalau dari skala nasional dengan acara kemerdekaan seperti itu dengan yang sewah itu mungkin 87 miliar bisa di... apa istilahnya? Eh, masih bisa diterima. Tapi ya begitu juga karena kita kan tidak tahu bagaimana penggunaannya, ke mana semua, tapi kalau dia lihat juga saya rasa masih dalam batasan yang wajar di 87 miliar. Apalagi dia masih di ibu kota baru kan nikahin pasti banyak yang harus disiapkan pada saat itu. Ariel juga menyebut bahwa sebaiknya dana sebesar ini dialokasikan ke tempat yang lain karena percuma kita membuat perayaan kemerdekaan semewa ini jika masih banyak orang yang belum merasakan kemerdekaan. Ia juga menyebut untuk apa kita berusaha bersenang-senang di atas penderitaan orang lain yang belum merasakan kemerdekaan. Jadi, sebaiknya dana yang sebesar itu dialokasikan dan diberikan kepada daerah yang memang membutuhkan pembangunan sehingga masyarakat juga bisa merasakan kemerdekaan. Ya, jadi menurut saya untuk upecara 17 Agustus kemarin yang dilaksanakan di IKN yang menghabiskan dana sebanyak 87 miliar menurut saya itu masih wajar karena berkaca pada upecara sebelumnya pada tahun 2023 itu menghabiskan sebanyak 53 miliar jadi tentu pelaksanaan upecara kali ini di pulau yang berbeda dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan itu tentu membutuhkan dana yang lebih dimana untuk menunjang kebutuhan dasar untuk upecara seperti sarana dan prasarana kemudian, tapi melihat dananya yang sangat fantastis ini mungkin bisa lebih dipres lagi karena melihat situasi dan kondisi Indonesia saat ini di berbagai pelosok mungkin itu bisa dananya untuk pembangunan infrastruktur ataupun pendidikan karena melihat warga atau masyarakat di Indonesia itu banyak yang membutuhkan sehingga menurut saya itu bisa dipres lagi Marcella menyebut bahwa jika memungkinkan sebaiknya dana ini dialokasikan ke yang lebih membutuhkan khususnya untuk pendidikan karena jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih maju tentunya membutuhkan siswa-siswa mahasiswa dan lulusan-lulusan yang baik pula jadi menurut saya anggaran yang dialokasikan untuk HUTR ini memang betul ini untuk hadiah untuk ulang tahun Republik Indonesia cuma langkah lebih baiknya dialokasikan untuk rakyat Indonesia yang masih banyak yang kurang mampu yang tidak mampu pun masih banyak yang tidak terdata dengan baik menurut saya sih lebih baik dialokasikan ke masyarakat-masyarakat yang bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan HUT misalnya ada yang melaksanakan di kampung-kampungnya tapi tidak memiliki anggara itu bisa dialokasikan juga di kampung Andi Marko menyebut bahwa perayaan seperti ini memang tidak akan merugikan negara tetapi dampak dari perayaan ini akan lebih dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini tetap disambut dengan antusias oleh seluruh lapisan masyarakat namun diskusi mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran publik menjadi topik yang hangat diperbincangkan terutama di kalangan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Andrei Ririn Karina, UnhasTV